Welcome back to my channel, aku Tresnani, salam kenal semuanya Buat yang baru gabung, di channelku sering membahas tentang Law of Traction, Manifestation, Dream Life, Dream Job, Self Development, Dating Tips, dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas tentang topik yang lumayan berat nih Tapi aku akan menjelaskannya secara simpel dan pendek Karena kalau enggak nanti kalian pusing ya kan Dan hari ini aku rada kurang enak badan, jadi maaf kalau suara aku rada bindeng Oke, let's get started Oke, kita akan ngomongin tentang Parallel Universe atau Multiple Destiny Destiny atau takdir, ya kan Ini pembahasan yang lumayan berat, tapi I promise Aku akan menjelaskan secara light, maksudnya ringan ya kan Dan enggak bikin kalian pusing, oke Sebelumnya aku sempat membahas ini di Instagram Story Jadi buat teman-teman followers di Instagram pasti tahu nih Aku sempat membahas di Story dan di TikTok di video yang ini Bisa enggak sih kita mengubah realita atau destiny hidup kita Itu bisa banget, namanya Multiple Universe Aku sempat ngebahasnya di Instagram Story Buat teman-teman yang belum ngebaca, please simak di video setelah ini, oke Oke, jadi gini aku jelasin singkat ya lewat gambar Posisi kalian saat ini kan ada di sini ya Nah, kalian lagi OTW nih Menuju dream life kalian Atau cita-cita kalian OTW Ketabrak sama orang Toxic Bukan hanya orang toxic sih Tapi entah masalah apa nih ya Yang menghambat perjalanan kamu Yang harusnya kamu lurus Kamu jadi berbelok Sehhh, gitu kan Tapi kamu enggak usah khawatir Ketika Kamu gagal nih Menuju dream life kamu yang ini Nanti alam akan Mempertemukan kamu ke jalan yang lain Nah, destiny kamu tuh sebenarnya ada banyak guys Ini yang dinamakan Nah kadang kenapa kamu ketemu si orang toksik atau masalah ini Karena kamu memiliki dream life yang lain Nih bisa jadi kamu B, C, D, E, F, G Tergantung kamu mau yang mana nih ngambil jalannya Begitu Ketika kamu memiliki mindset Aku ini calon orang sukses Dan kamu tidak patah semangat Dan kamu lanjut otw terus Nanti kamu akan menemukan jalan yang baru Destiny yang baru Nah jadi misalnya posisi kamu sekarang ada di B nih Kamu jangan menyesali Ah coba ya dulu aku ada di A Pasti aku dulu udah bahagia bla 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 Enggak Kenapa kamu ketemu masalah disini Itu ada alasan Yang menuntun kamu ke destiny Destiny mu yang lain ini Gitu Dan kamu gak ada yang tau alasannya kenapa kamu ketemu ini Ini bisa jadi jembatan loh Oke Dan yang sudah terjadi sama kamu hari ini Entah dimanapun kamu berada Itu tidak ada yang salah Kamu sudah ada di waktu yang benar Di tempat yang benar Makanya selalu bersyukur Dimanapun kamu berada Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Ini gak usah Gak usah diinget-inget lagi oke Multiple destiny atau parallelly universe ini Sudah terjadi di aku Makanya kenapa aku keide banget bikin video ini Dulu Tiga tahun yang lalu Aku merasa sudah ada di My dream job My dream life Aku bisa keluar negeri gratis Aku bisa kerja dengan international company Lingkungannya keren Gedungnya keren semuanya Dengan gaji yang bagus juga Pada saat itu aku merasa Wow Manifestasi aku sudah berhasil nih My scripting menjadi kenyataan semuanya Gitu kan Aku happy banget dulu Dan tiba-tiba Boom Ada orang toxic Atau suatu masalah Yang mengambat perjalananku Jadi posisi kita saat ini kan lagi otw ya Menuju destiny Atau life purpose kamu Atau cita-cita kamu Ya kan Ketika kamu sedang otw Dan ada sesuatu yang menghalangi jalanmu Yang gak apa-apa Yang harusnya kamu jalan lurus Langsung Yang seperti aku jelasin di gambar tadi tuh Jadi belok Set Ya kan Jangan pernah kamu berpikir Ya Dream job aku Gitu kan Kalian tau apa yang terjadi Ketika aku belok kanan Yang harusnya dulu aku lurus aja gitu Gara-gara ada si orang toxic ini Semuanya terjadi Di luar nalar logika aku Akhirnya aku bikin youtube TikTok Aku jadi content creator Dulu aku gak ada pikiran Bakal jadi kayak gini Tapi Alam yang menonton aku Ke kehidupannya sekarang Realita yang baru Jadi kalau ditanya Kak bisa gak sih Kita mengubah realita hidup kita Bisa banget Bisa banget Hanya kamu yang bisa mengubahnya Ini badan kamu Ini otak kamu Otak kamu tuh sangat powerful Ya Hanya kamu yang bisa mengubah realita hidupmu Jangan kamu stuck di tempat yang kamu tidak suka Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu suka Artinya kamu harus mengubahnya You deserve to be happy Kamu harus mengubah realita hidupmu Kamu masih punya banyak destiny Kamu masih punya banyak realita hidup Di parallel universe Atau multiple destiny Apalah kamu sebutnya itu ya kan Jadi kalau kamu merasa tidak happy Di realitamu yang A gitu Change Kamu bisa mengubahnya ke B Kamu bisa mengubahnya ke C Dan kamu bisa happy di ini semua Di setiap jalan ini memiliki ceritanya masing-masing Sebenernya di YouTube tuh sudah banyak banget Para ilmuwan atau profesor Yang membahas secara fisika atau science Bagaimana parallel universe ini ada Tadi di online kelas aku sempat membahas tentang topik Apakah hidup kita saat ini itu hasil dari doa Atau manifestasi kita Ya kan Scripting, law of attraction semuanya Atau sudah tertulis dari sananya sebelum kita lahir Nah aku akan membahas sedikit aja ya Jadi ada takdir yang bisa diubah Ada juga takdir yang tidak bisa diubah Takdir yang tidak bisa diubah itu Warna kulit, bencana alam, kematian Jenis kelamin dan yang lain Tapi yang bisa diubah itu Kesehatan, kekayaan, kepintaran, jodoh Diubahnya dengan apa? Dengan usaha dan doa kamu Itu secara simpelnya Nah sekarang pertanyaan kita Apakah kita memiliki banyak takdir Banyak dream life Itu benar apa enggak? Jawabannya adalah benar Jadi apapun jalan yang kamu pilih Apapun keputusan yang telah kamu ambil Itu masing-masing memiliki takdirnya sendiri Memiliki jalan ceritanya sendiri Contoh Misalnya kamu kuliahnya jurusan interior designer Tapi kamu suka masak Nah Terus ketika kamu dapat opportunity Telepon, panggilan Menjadi koki di sebuah hotel bintang 5 Kamu ambil aja Pokoknya opportunity Apapun yang ada di depan mata kamu Ambil aja We never know kenapa Tuhan Ngasih kamu job tersebut We never know kenapa kamu ditempatkan Di pekerjaan tersebut Itu semua ada alasan yang kita tidak tahu Nah ketika kamu mengambil job Menjadi koki di sebuah hotel bintang 5 Dan kamu kerja di sana Kamu enjoy Tiba-tiba kamu ketemu orang Yang lagi butuh interior designer Atau mungkin kamu ketemu jodoh di sana Jadi opportunity apapun yang ada di depan mata kamu itu Bisa jadi sebuah jembatan kamu Menuju your dream life Nah kalau kita ngomongin life purpose ya Setiap orang brojol ke dunia ini tuh memiliki tujuan hidupnya masing-masing Contoh yang ada di kepala aku sekarang ya Tasha Farasha Dia kuliahnya itu dokter gigi Ya kan menjadi dokter gigi Tapi life purpose nya dia ternyata menjadi beauty blogger Nah kayak gitu Gak usah jauh-jauh Kalau ngomongin aku ya Aku kuliahnya dulu graphic designer Cita-citaku menjadi fashion designer Yang bisa fashion show di atas panggung Jakarta Fashion Week Indonesian Fashion Week Itu cita-citaku dulu Tapi ternyata alam ini menuntunku ke jalan yang berbeda Ke cerita atau destiny yang berbeda Makanya ketika aku jelaskan di gambar tadi Kita memiliki jalan yang berbeda Ada A, B, C, D, E, F, whatever Ya kan Setiap jalan yang kamu ambil itu memiliki ceritanya masing-masing Nah aku juga ada catat disini Otak kita melindungi kita untuk selalu berhati-hati Makanya buat orang yang mikirnya logik banget Kadang gak masuk Dan banyak yang stay di zona nyaman karena takut ngambil resiko Padahal sebenarnya kalau kamu mau manifest uang 100 juta Dan posisimu saat ini kerja di kantor dengan gaji 5 juta Tapi kamu takut untuk ngambil resiko Kamu takut resign Ya udah bagaimana alam mau menuntun kamu ke kehidupan yang kamu mau Kalau kamu aja takut melangkah Kalau kamu aja takut ngambil resiko Karena otak kamu bilang ke kamu Kalau hati-hati deh kamu jangan melakukan itu Itu berbahaya Jangan ini, jangan ini, lelala Ada film yang cocok nih untuk menggambarkan ini semua Namanya Butterfly Effect Nah di film itu dia memiliki sebuah buku Yang bisa mengubah realita hidupnya dia Dia bisa balik ke masa lalu Untuk mengubah keputusan yang pernah dia ambil Nah di film itu nanti kalian bisa nonton ya Ini film lama banget sih sebenarnya Dia masuk ke tahun yang dia mau ubah realitanya Oke Nah dia masuk lah Dia balik pakai mesin waktu ke tahun yang dulu itu Dia mau mengubah pilihan hidupnya Karena dia gak suka dengan realita di hidup dia saat ini Nah tapi ternyata apa yang terjadi Di film itu ketika dia sudah balik ke masa lalu Dan dia mengubah realita Dia mengubah pilihan hidupnya Eh dia kecelakaan Kakinya buntung Dan dia stuck di rumah sakit seumur hidup gak bisa berjalan Dia jadi orang yang cacat Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah Apapun yang terjadi dengan hidupmu saat ini Dimanapun kamu berada Apapun posisi kamu Kamu sudah ada di waktu yang tepat Di tempat yang tepat Jadi yang bisa kamu lakukan saat ini adalah bersyukur saja Dan buat teman-teman di rumah Apakah kalian sudah merasakan Multiple destiny Atau parallel universe ini di hidup kalian Atau belum? Kalau sudah pernah merasakannya Please komen di bawah Dan apakah teman-teman juga percaya tentang ini semua? Jika kamu suka video ini Jangan lupa like Plus subscribe Oke Thank you so much for watching See you in my next video Bye 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 bye